Marinir Amerika Serikat, Thailand, dan Korea Selatan menggelar latihan gabungan di pantai Hatiau, Thailand pada Jumat 1 Maret 2024. Latihan gabungan yang sering dilakukan setiap tahun ini bertajuk Cobra Gold dan akan berlangsung hingga 8 Maret mendatang. Para marinir mendapat skenario operasi untuk merebut dan mempertahankan sebuah pangkalan pantai dari lawan. Menurut Komandan Pasukan AS Laksamana Muda Christopher Stone, latihan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan pertahanan ketiga negara. Ia pun berharap latihan gabungan ini dapat meningkatkan ketangkasan prajurit dalam respons ancaman musuh. Dalam latihan kali ini, Marinir Thailand memimpin barisan terdepan diikuti oleh Korsel dan AS. Latihan gabungan Cobra Gold didukung dengan sejumlah alutsista, mulai dari helikopter hingga tank-tank dari masing-masing negara. Kobra Gold pertama kali dilaksanakan pada 1982. Latihan gabungan militer ini menjadi ajang latihan militer multinasional terbesar di dunia. Sejumlah negara pun diketahui kerap terlibat dalam latgap tahunan ini, mulai dari Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Meskipun tak ikut langsung dalam latgap, namun negara-negara tersebut terlibat aktif dalam sejumlah aspek lain. Terima kasih telah menonton!